Halo co-friends, di sini terdapat soal tentang usaha dan energi. Jadi dalam suatu percobaan terdapat 4 balok dengan masa yang berbeda. Masing-masing diberi besar gaya yang berbeda. Jika permukaan lantai licin, maka urutan usaha dari yang terkecil ke terbesar, yaitu Jadi pada soal ini, kita akan mencari besara usaha untuk masing-masing percobaan. Menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. F merupakan besarnya gaya, kemudian S merupakan besarnya perpindahan. Karena terdapat sudut yang terbentuk antara gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan benda, jadi kita akan menggunakan gaya yang bekerja terhadap sumbu X. yaitu Fx dikali S, jadi F dikali cos theta dikali S. Di sini sudut theta adalah sudut yang terbentuk antara gaya yang bekerja dengan perpindahan. Kemudian pada percobaan 1, diketahui M1 sama dengan 4 kg, lalu F1 sama dengan 200 newton, lalu theta 1 sama dengan 37 derajat, lalu S1 sama dengan 5 meter. Kemudian di sini W1 sama dengan F1 dikali cos theta 1 dikali S1. Jadi 200 dikali cos 37 derajat dikali 5, maka di sini 200 dikali 0,8 dikali 5, yaitu sama dengan 800 Joule. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu M2 sama dengan 6 kg, F2 sama dengan 300 newton, lalu theta 2 sama dengan 53 derajat, dan S2 sama dengan 6 meter. Maka untuk besarnya usaha, yaitu W2 sama dengan F2 dikali cos theta 2 dikali S2. Jadi 300 dikali cos 53 derajat dikali 6. Maka 300 dikali 0,6 dikali 6 hasilnya adalah 1080 Joule. Lalu pada percobaan ketiga, yaitu M3 sama dengan 5 kg, F3 sama dengan 500 newton, theta 3 sama dengan 60 derajat, dan S3 sama dengan 4 meter. Maka besarnya usaha yaitu W3 sama dengan F3 dikali cos theta 3 dikali S3. Jadi 500 dikali cos 60 derajat dikali 4. Hasilnya adalah 500 dikali 0,5 dikali 4, yaitu 1000 Joule. Kemudian pada percobaan keempat, diketahui M4 sama dengan 3 kg, F4 sama dengan 200 akar 2 newton, lalu theta 4 sama dengan 45 derajat, kemudian S4 sama dengan 8 meter. Maka besarnya usaha yaitu W4 sama dengan F4 dikali cos theta 4 dikali S4. Jadi di sini 200 akar 2 dikali cos 45 derajat dikali 8, yaitu 200 akar 2 dikali setengah akar 2 dikali 8. Hasilnya adalah 1600 Joule. Kemudian urutan usaha dari yang terkecil ke terbesar adalah W1 sama dengan 800 Joule, lalu W3 sama dengan 1000 Joule, kemudian W2 sama dengan 1080 Joule, dan W4 adalah 1600 Joule. Maka urutannya dari percobaan 1, 3, 2, 4. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Sampai jumpa di soal berikutnya.